Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita kembali menikmati program Hikmat Pagi Bapak Ibu Saudara saya ada di ruangan Induk rumah Karangsaru 14 Inilah rumah Induk yang dulu dipakai oleh keluarga di tempat ini Dan nanti rumah ini akan kita pakai Bapak Ibu untuk anak-anak kita sekolah minggu Di sini mereka bisa mendengar firman Mereka juga bisa berinteraksi dengan teman-teman Dan mereka aman di tempat ini Karena ini adalah tempat yang nyaman untuk mereka belajar dan dididik di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara mari kita siapkan hati kita Kita akan mendengar firman dan kita menapaki hari yang baru Di dalam ketetapan dan perintah Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur Kami menikmati kasihmu Dan kami senantiasa Berterima kasih atas pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kami Demikian juga dengan hari baru ini Tuhan Kami bersyukur Karena Tuhan memberikan kami kesempatan yang baru Dan kasih karunia yang baru Oleh karena itu mampukan kami menjalani hari ini Dengan penuh syukur dan sukacita Dan kami memuliakan Tuhan Di dalam seluruh langkah hidup kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tema kita Mensyukuri keragaman Kita akan membaca surat 1 Korintus pasal 12 Ayat 21 sampai 27 Kita akan fokus di ayat 26 Demikian firmanya Karena itu jika satu anggota menerita Semua anggota turut menerita Jika satu anggota dihormati Semua anggota turut bersukacita Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara Yang membaca, merenungkan, dan melakukan firmanya Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan BBC News Indonesia Di 5 Juni 2020 Menerbitkan tulisan dengan judul Kematian George Floyd Pertanyaan sederhana Yang mengungkap rasisme di Amerika Serikat Tulisan diawali dengan Amerika Serikat terbakar Dan pemicunya adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan Negara selama berabad-abad rasisme Puluhan ribu orang telah berdemonstrasi Di lebih dari 75 kota di Amerika Serikat Untuk memprotes kematian George Floyd Seorang pria keturunan Afrika Yang meninggal pada 25 Mei 2020 di Minneapolis Ketika seorang polisi berkulit putih Terus berlutut di lehernya Bahkan setelah George memohon Karena dia tidak bisa bernafas Protes kini telah menyebar lebih jauh ke kota-kota Di luar Amerika Serikat Seperti London, Berlin, dan Auckland Dalam tulisan tersebut Jane Elliot menyatakan Protes saat ini adalah hasil dari situasi yang kami Warga putih ciptakan Kami menghadapi konsekuensi dari perilaku kami Anda tidak dapat menyalahgunakan Seklompok orang pintar selama 300 tahun Dan mengharapkan mereka untuk menanggungnya Tanpa batas tertentu Jane Elliot merupakan seorang pendidik Dan juru kampanye anti-rasisme yang terkenal di dunia Bapak ibu saudara Di bagian akhir tulisan Elliot berkata Orang dapat diajari untuk berhenti menjadi rasis Mata dan warna kulit orang Semuanya turun ke satu bahan kimia Yang sama, melanin Tidak masuk akal untuk menilai orang berdasarkan jumlah bahan kimia di kulit mereka Keragaman memang bisa menyulut perbedaan dan perselisihan Namun berakibat konyol jika sampai merusak serta menghancurkan Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Sejak semula Allah menciptakan keragaman dalam rangka kebaikan dan keindahan Oleh karena itu setiap orang Mesti melihat dari cara pandang Allah tentang keragaman Rasul Paulus memberikan nasihatnya Kepada jemaat Korintus Agar tetap bersatu dan saling memperhatikan di tengah perbedaan Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan Ayat 25 Bapak ibu saudara Bangsa Indonesia yang dianugrahi keragaman dalam berbagai hal Wajib merawat dan mengelolahnya dalam rangka kebaikan bersama Murid-murid Kristus pun dianugrahi berbagai perbedaan di dalam dirinya Oleh karena itu Mesti menjadi pelopor bagi terciptanya kehidupan berbangsa yang rukun, damai, dan sejahtera Keragaman bukan pemicu kerusuhan Melainkan sumber rasa syukur dan sukacita Mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih Kami boleh diingatkan Bahwa keragaman, perbedaan yang ada Sesungguhnya menjadi sumber kekayaan Ketika kami boleh saling melengkapi Ketika kami boleh saling menghormati Bahkan kami bisa bersinergi Tuhan tolong kami hari ini Untuk boleh berrelasi dengan sebanyak mungkin orang Kami boleh menghargai perbedaan yang kami miliki Dan kami membangun sebuah kesatuan Kami murid-murid Tuhan yang juga beragam Kami boleh menjadi pelopor dan teladan Bagi negeri kami Indonesia Untuk mencintai keragaman Dan keragaman menjadi sumber kekayaan membangun bangsa Terima kasih Tuhan berkati kami hari ini Di dalam segala karya dan aktivitas kami Tuhan memberi kami sehat Tuhan memberi kami kuat Tuhan memberi kami hikmat dan berkat Di dalam nama Yesus Amin Bapak Ibu Saudara Selamat berkarya Selamat menikmati kasih setia Tuhan Tetap jaga kesehatan Pakai masker Jaga jarak di tengah kerumunan Dan cuci tangan dengan sabun Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita Selamat menikmati